Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangkuman Materi PAI Kelas 2 Semester 2 Pelajaran 7 Berani Nabi Saleh Mempunyai Sikap Berani Beliau berani mengajak umatnya menyembah Allah Nabi Muhammad SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan Kita harus berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti Karena sering bertanya ilmu semakin bertambah Pelajaran 8 Senang bisa membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khusar Tillal ladhina amanu wa amilu s-salihati Watawasaw bilhaqti watawasaw bissober Al-Asr Al-Asr artinya waktu atau masa Surat Al-Asr menerangkan bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi Apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik Pesan Surat Al-Asr Yaitu kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan Nabi Lut Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Pelajaran 9 Allah Maha Suci Allah mempunyai Asma'ul Husna Al-Qudus Al-Qudus artinya Allah Maha Suci Allah suci dari sifat-sifat yang tidak baik Manusia harus menyucikan dirinya Yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat tercelah Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor Ucapan Subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Pelajaran 10 Kasih Sayang Nabi Yaakub terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan anak-anaknya Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk Baik itu kepada sesama manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam Pelajaran 11 Ayo kita sholat Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman Berikut urutan gerakan sholat Yang pertama berdiri tegak menghadap qiblat kemudian membaca niat Takbiratul ikhram Yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar Bersedekab Meletakkan tangan di antara pusar dan dada kemudian membaca doa iftidah Surat al-fatihah dan surat dalam Al-Quran Keempat ruku sambil membaca bacaan ruku Kelima iktidal sambil membaca bacaan iktidal Enam sujud sambil membaca bacaan sujud Ketujuh duduk di antara dua sujud Sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud Kedelapan duduk tasyahut awal Sambil membaca bacaan tasyahut awal Kesembilan duduk tasyahut akhir Sambil membaca bacaan tasyahut akhir Dan kesepuluh salam Yaitu menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri Sambil membaca bacaan salam Sholat Mampu menjauhkan diri dari perbuatan keci dan mengkar Pelajaran 12 Hidup Damai Nabi Ishaq terkenal ramah pada kaumnya Sayang pada keluarga dan anak-anaknya Ketika ada perselisian dalam keluarga Beliau selesaikan dengan cara damai Santun dan bijaksana Allah mempunyai asma'ul husna Asalam Artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan Allah menyelamatkan setiap hambanya Dari berbagai kesulitan Jadi kita harus selalu memohon dan berdoa Hanya kepada Allah Agar diberikan keselamatan Dan dijauhkan dari perbuatan tercelah orang lain Demikian rangkuman materi PAI kelas 2 Semester 2 Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax